ya, tak wajah ada cerita-cerita semua orang sana, maka kemudian saya kasihkan kasihkan, karena anak dimaknani waris itu kan kesana sehingga mati, ya adalah Allah orang mungkin mati, melalui Imam Syuti urun aktaina, maka ini orang sana itu aktaina, Pak Arim, kalau anak dimaknani waris kesana kan yang memberi, mati, padahal pengiran berapa kalah? mati, orang-orang Imam Syuti ini orang yang menguang Yisroh Kafe, maksudnya orang orang sana, maka ini orang sana dikendirikan apa? aktaina, itu agak ulama, jadi anak roh Kafe anak roh Kafe, anak roh Kafe, itu kan waris waris kesana kan? mati, terus ini urun aktaina terus Alkitab itu kitab apa saja, Injil itu kitab ya kan? Alkitab, kalau khawatir dari Injil, maksudnya itu urun Al-Qur'an, itu sebenar itu ini? paham ya? saya tak waris itu diorang Alim, ya oh ya, sebenar, ya Alim berarti soleh boyang, orang-orang sandri soleh boyang salah, salah nah ayat ini menurut saya bukti bahwa kita pasti benar ya, terus kita-kita ini, kelompok ahli sunnah apa? jamaah itu pasti benar meskipun secara personal kita salah tapi mati kita pasti benar ya apalah ayat ini, kan jelas ya ayat ini oke, kemudian kitab ini, Al-Qur'an ini tak kasihkan orang-orang yang kami pilih orang dipilih Allah itu kan kelas super, ya kan? Allah yang milih loh, bukan sekedar lembaga negara, Allah yang milih itu kan berarti super tapi kemudian orang super itu uniknya Allah bilang orang-orang yang saya pilih itu orang yang saya pilih itu kemudian ada yang kelakuan itu kurang ngajar dolim sekarang pertanyaannya, orang yang dolim itu bagian dari yang dipilih apa keluar dari yang dipilih? keluar bagian apa keluar? bagian makanya cara ahli sunnah, orang fasay itu keluar dari Islam dan itu berarti terjadi oleh Allah yang dilakukan seperti yang terprovokasi orang orang yang dilakukan orang Islam itu yang besar orang Islam itu yang besar orang Islam itu keliru orang Allah, Dewi, Dawah kemudian Al-Qur'an ini tak kasihkan sama orang-orang yang kami pilih yang kami pilih itu ada yang berstatus dolim, artinya yang dolim pun masih berkategori yang kami pilih artinya minimal tidak keluar dari apa? Islam itu kan normal misalnya saya sebagai pelatih milih sebelas pemain ya tentu setelah dilakukan ono sing dolim kan? mau ngamun dong mau kerobok dong tapi tetap dia pilihan kan? tapi tentu nanti yang terbaik ya yang kerja keras yang nge-goal nol tapi kan tetap dia sudah pemain di dalam situ jadi jelas ya makanya ya saya ulang lagi ya tak latihan misalnya ja'an nasu misalnya manusia itu datang wamin hum zehidun wamin hum amrun wamin hum bakrun artinya ketika kata manusia itu pasti memasukkan zahid amar bakar orang-orang yang dipilih Allah itu ya siapa saja yang penting kategorinya dipilih meskipun setelah dipilih Allah itu ada yang berstatus dolim nah kenapa tetap dipilih Allah? ya karena dia punya status tak warna ya jadi orang alim meskipun samaan boleh bantah siji ya kadang keterbatasan ilmu nomor loro hasut bantah kan sebabnya macam-macam hasut nomor telu bantah gue kegiatan kayak orang kuliah agak kritis kan darah nirah pintar jadi cocoklah aku itu bantah gue khas-khasan cerdas nomor bantah itu sifatnya menang kalah protes berarti itu ralanan berarti tukang protes itu nomor lima bantah itu berarti dia punya keiskalan tapi gak bisa keluar dari keiskalan itu jadi problem anda ditimbangkan ke saya itu rasapan problem-problemnya dia kok ditimbangkan ke saya begini terang hukumnya Allah ta'ala itu ada yang berstatus itu lugu lugu itu ya lugu ummi karena agama ini memang ummi ummi itu lugu sehingga agama ini gak perlu diterangkan ngentikannya abu khanifah agama ini ketika datang itu orang lugu lugu itu murni murni itu proporsional sehingga sifat ummi itu baik misalnya saya bilang gini rumah nawas tidak keliru kalau kamu sholat itu itu batal kalau makan itu ukurannya satu upo atau satu piring satu upo kan itu sudah batal terus kalau kamu bilang gini kalau ada tamu tidak imangan itu satu piring atau satu upo tidak jawab satu piring orang yang misalnya kalau tidak imangan saya satu upo itu mati nah lalu anda ditanya gini lalu definisi makan itu apa memasukkan satu piring ke mulut apa satu upo ke mulut dalam bab sholat satu upo ke mulut itu makan tapi dalam bab khormat tamu itu satu satu piring setuju ya tak wari pintar jadi hukumnya Allah itu ada dua ada hukum itu lugu dan ini bagus makanya saya itu kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul saya ulang lagi kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul itu masalah faro'in dulu mungkin banyak yang ingat lah ketika tahun berapa lupa saya tapi ada seorang menteri dan pakar islam menggulirkan isu hak waris itu sama lelaki dan perempuan sama alasannya karena perempuan sekarang kerja jadi gara-gara kesamaan gender kemudian mereka ingin dibagi waris itu apa sama lida karibu suhadil dan saya itu ditentang gerakan itu pernah menguat termasuk yang bisa dengan tanda kutip bisa menghentikan gerakan itu termasuk itu saya yang punya pikiran gitu tak parah nih tak tantang tak tantang begini saya bilang gini anda ngomong ini tuh karena pinter apa karena tren tak tanya ya karena pinter saya ini kan orangnya keren punya kepangkatan joss lah ya kepangkatan joss kepangkatan dunia maksudnya cara pengiran joss cara ukuran dunia itu joss lah tak tanya saya itu pak bahak termasuk yang setuju gerakan kesamaan gender dulu kan lelaki perempuan itu beda sekali karena lelaki kerja perempuan tidak sekarang sama 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 kerja maka warisnya harus sama terus saya tanya gini lalu penyebab warisan itu kerja apa lelaki dia jawab kerja dia gak ngerti kalau ngadepin saya saya ini kan orang alim yang biasa belajar manteg ini ratuh nak kongalim sembrono ya ketika tak tanya gini lalu misalnya saya punya anak yang anak saya putri itu direktur BUMN atau direktur bank atau direktur PT besar kemudian anak lelaki saya idiot goblok warisannya dikasihkan siapa kalau kerja adalah alasan dapat warisan berarti anak saya perempuan itu yang dapat warisan dong anak saya lelaki kan idiot gak kerja lalu warisan itu berdasar prestasi apa empati kalau berdasar prestasi malah anda ini aneh sudah kerja direktur BUMN hanya karena dia kerja dia dapat warisan karena anda bilang asbabul irisya adalah kerja kalau saya bilang karena empati saya juga agak fair yang kerja juga butuh modal gak saya warisi tapi yang idiot tak warisi karena warisan berdasar empati lalu anda milih mana bingung dia sampai dia ikral saya belum pernah mendapat perlawanan seperti ini karena anda ngomong sama orang-orang goblok kata saya terus saya bilang saya ini ngaji wahab khatam berkali-kali anda mungkin baca kitab wahab itu hanya terjemah maka menurut islam yang menjadi hak waris itu sebabnya zhukuroh wal unasah kelelakian menjadi dapat dua bagian keperempuanan menjadi satu bagian dan itu islam gak mau urusan dengan prestasi maupun empati mujarradul zhukuroh dan mujarradul unusah sehingga dengan seperti ini islam gak ribet coba kalau kamu pakai illatul hukmi pakai cara berpikir logika mana ruwet karena tadi kalau kesamaan gender itu karena perempuan kerja lalu misalnya yang lelaki idiot misalnya atau pengangguran warisan kamu kasihkan siapa kalau kerja itu menjadi alasan hukum kamu kasihkan yang perempuan kan aneh gak yang sudah kerja malah kamu kasih warisan yang nganggur enggak berarti berdasar prestasi atau berdasar empati kalau kamu dapat warisan idio dulu dong idio dulu goblok dulu baru dapat warisan karena dapat empati yang sudah pns gak perlu dapat warisan karena sudah ker juga ruwet seperti ini ruwet ruwet nah kata imam haro men gurunya mengusali agama itu kadang dinuna dinul ajs kita ikut yang lugu saja Allah bilang lelaki dapat dua bagian dari perempuan ya lelaki ya yang punya alat kelamin penis perempuan yang punya farji ya sudah gitu aja gak usah ruwet-ruwet kenapa begitu ya sudah seperti itu nanti lama-lama gini kalau diteruskan ada seorang dokter feqih perempuan dia menguasai fikhus sholat Ruhin lanang tapi gak menguasai fikhus sholat orangnya mau pesolatan misalnya lalu yang jadi imam siapa? kalau berdasar prestasi perempuan dong karena dia doktoral fikhus sholat dia menguasai aneh-anehnya sholat goro ibu masaili sholat dia menguasai sementara Ruhin takoi sholat itu apa? pokoknya ini gugus ngadek terus lugu terus ngadek male apa? kade mulan nah salam galerian dia tahunya hanya itu dok lalu kalau nuruti imam sholat adalah yang terpandai dalam fikhus sholat tentu yang imami perempuan tapi agama ini tidak seperti itu pokoknya orang lanang imami orang beda jadi makanya kata Imam Haruman dinuna dinul ajais sampai Syed Muhammad itu sering ngutip beliau Allahumma imanan kaimanil ajais ya Allah semoga iman saya menerima konsep engkau itu kaimanil ajais imannya orang beda-beda yang lugu aja itu perempuan lugu yang sudah sepuh jadi misalnya ngukur anak seneng yang ada kedang goreng ya lugu saja itu bagus daripada kamu pakai argumentasi karena argumentasi ini sebetulnya kelihatan cerdas tetapi ada kebodohan masif karena tadi kalau hak waris kita otak adek dengan prestasi maka yang pro empati akan protes paham ya? masa yang sudah kerja dikasih banyak yang idiot enggak? tapi kalau berdasar empati juga aneh masa dapat warisan harus goblok dulu harus kecelakaan dulu maka Rasulullah pernah ngentikan ketika ditanya lalu warisan itu untuk siapa ya Rasulullah? Nabi jawabnya lucu Fali Aula Rojulin Dha Karin jadi Nabi sempat ngentikan kata Rojul kemudian direvisi Dha Karin Fali Aula Rojulin Dha Karin semua ulama ngentikan Dha Karin disini adalah badal Nabi ngentikan Rojulin kemudian Nabi ingat kalau Rojul itu identik dengan lelaki dewasa apa? kemudian Nabi mengulang lagi Dha Karin tidak harus dewasa yang penting lelaki jadi meskipun La baru lahir dalam keadaan baru lahir namanya apa? kan Dha Karin kan? belum bisa dikatakan Rojul paham ya? Nabi ngulang dua kali Fali Aula Rojulin Dha Karin ini penting saya utarakan supaya clear jadi agama itu tidak usah diotak adek ya itu tadi misalnya imam sholat itu lelaki ya sudah lelaki lelaki itu apa? yang punya alat kelamin lelaki jangan dibalik ini yang dikatakan lelaki itu orang kuat jika meskipun perempuan kalau kuat misalnya perempuan anggota peluan lelakinya cemen idiot maka imamnya perempuan gitu karena makna lelaki adalah kuat kuat jadi agama itu tidak seperti itu nah sekarang kembali ke pilihan yang dikatakan pilihan itu orang hebat apa yang dipilih apa berdasar definisi apa berdasar kehendak yang milih apa yang dipilih apa yang dipilih apa yang dipilih apa yang dipilih dalam konteks kita sebagai obyek diambil tentu terserah yang punya kemudian Allah Allah bilang orang-orang itu saya pilih nah kalau milihnya Allah berdasar kepunyaan tentu Allah boleh dong memilih orang yang sebetulnya berstatus dolim ya tapi tetap dia dolim tapi tetap dipilih kenapa ya? karena Allah yang punya saya misalnya orang kaya boleh tidak punya HP buruk? boleh kan? terserah saya saya orang kaya beli HP mahal medium dan paling buruk boleh tidak? boleh orang saya yang punya tidak boleh saya sendiri orang kaya harus beli HP yang mahal yang bilang harus siapa? nah kegoblokan kita ini seperti ini kalau suang-suang HP ini saya dilarang kalau orang lain saya dilarang 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 kalau Indonesia negara yang mayoritas muslim terus Islam Indonesia saya sudah disampling Islam seluruh misalnya orang Mekah terus menggunakan HP karena mencontoh Islam di Indonesia kacau tidak? orang-orang GR biasa wak kenapa? biasa wak terus misalnya mencontoh Islam Indonesia orang Indonesia di jalan wali Songo terus dahlilan nungguh nanti setengah jam lalu dikepung orang macet Mekah Medina orang mencontoh Islam melakukan rakyat mencontohnya lalu di dasar hanya dilakukan Bahasa Mekah Medina malah yang perlu dikepungi oleh Nabi danкеh naitu maka melaikat sangat langit baginya Bagi-Nabi tidak di sepura tidak 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 boleh doakan Nabi tidak boleh tidak boleh pakai ikhfir lahu. Maksudnya, kita tahlilah. Nafalem dungu itu. Terus kamu gunakan. Ya misalnya terus jadi percontohan Islam dunia. Terus Nabi Kapudut ditalkan. Nanti ditalkan iwaman rebuka. Terus Nabi waraiwaman. Nabi yukat. Mesti Nabi yuk. Laku Nabi. Jadi kita ini sering kumoluhur. Karena kita mayoritas. Terus jadi percontohan. Orang usaha ngono. Paham? Tidak usah ngono. Mayoritas. Mayoritas saja. Tapi tidak usah GR jadi apa? Percontohan internasional. Mungkin kalau masalah Islam damai. Ya bagus. Tapi itu kan tidak hanya Indonesia. Di mana-mana yang Islam damai juga. Banyak. Dan yang tukaran juga banyak. Yang tukaran tidak pernah maklumatkan. Ini percontohan. Ya biasa saja. Saya ulang lagi ya. Maka menurut saya tidak akan benar pendapat Khawarid. Atau pendapat Islam-Islam yang keras. Bahwa orang dosa besar itu keluar dari Islam. Karena ketika Allah mengatakan. Kemudian aku pilihkan kitab ini. Tak kasihkan orang-orang yang saya pilih. Itu diantara yang pertama adalah. Meskipun mereka sebagian tetap dolim. Artinya tetap dolim itu tidak menjadi dia keluar dari status Islam. Paham ya? Sekarang saya tanya. Yang dikatakan warga Indonesia itu siapa? Ya siapapun yang bergeografis di Indonesia. Lahir sebagai akta Indonesia. Saya orang Indonesia. Kemudian ada yang penjahat. Ada yang maling kita penjara. Apa dia keluar dari kebangsaan Indonesia? Tidak kan? Sama ketika orang Islam menjadi zina dan fase koruptor. Keluar dari Islam tidak? Tidak. Karena Allah tetap bilang. Fahmin. Apa? Fahmin. Jelas ya? Saya tidak mengarah khawarit. Kenapa? Kalau khawarit cara berpikir itu ekstrim. Setiap dosa besar itu mengeluarkan orang dari status Islam. Itu bahaya sekali. Karena nanti kalau itu iya. Kita akan kehilangan banyak orang. Kenapa? Islam. Makanya Nabi Nati ngentikan. Saya berharap. Yang nanti masuk surga dari umatku itu separuh. Dua per tiga. Itu kata ulama-ulama. Kalau kita pakai masalah khawarit. Orang Islam itu tidak sampai sepertiga. Karena banyak yang keluar dari Islam. Dua keris tidak Islam. Dua yake tidak Islam. Melakukan jimat tidak Islam. Menyekel patok tidak Islam. Dua so gede tidak Islam. Korupsi tidak Islam. Terlalu banyak yang kita usir dari Islam. Lalu kita ngusir atas nama apa? Coba. Kalau atas nama Tuhan kamu tidak Tuhan. Atas nama wakil Tuhan. Tuhan tidak pernah mewakilkan ke Anda. Orang-orang mandati. Yang kita tahu dari Quran. Ya ayat ini. Thumma auros nal kita. Baladhi nastofayna min ibadina. Kemudian kitab ini tak kasihkan orang-orang yang saya pilih. Dan orang yang saya pilih itu. Faminhum. Zolimulli nafsi. Dan sebagian dari itu adalah orang dolim. Dan itu jelas bagian dari itu. Artinya keluar apa? Masuk. Keluar apa? Masuk. Masuk. Meskipun yang yang dolim tetap berstatus. Dolem kayak warga Indonesia. Ini semua warga Indonesia. Paham ya? Yang maling tetap warga Indonesia. Meskipun tetap maling. Jelas ya? Bersenang Torah ya. Makanya ahli sunnah itu pendapatnya. Falam nu kafir mu'minan bil wisri kita. Tidak akan mengkafirkan orang mu'min. Hanya karena melakukan disa. Kenapa ya? Karena Allah bilang Faminhum. Faminhum setengah sangking. Setengah sangking itu masuk bagian. Dan itu luar biasanya Allah disebut Istofayna. Tetap orang-orang pilihan. Maka ini penting saya utarakan. Supaya kita ini tidak sok-sokannya. Terus yang zolimulli nafsi pun potensi dimaafkan sama Allah. Asal dia tobat. Dan tobat itu sama Allah tidak ada batasnya. Malam yugur giri sampai apa? Nafas apa? Terakhir. Dan kadang orang itu sebetulnya tidak niat tobat. Cuma ada perilaku tertentu. Singtadan Allah itu simpati. Itu juga banyak yang diterima tobatnya Allah. Makanya kata ulama-ulama itu. Istighfar itu tidak syarat diampuni. Yang menjadi orang terampuni itu kehendak Allah. Istighfar itu bagian kecil dari syarat-syarat itu. Bisa saja orang tampak istighfar tapi diampuni Allah. Misalnya Allah dawah. Wayafiru madhu nadhalika limai yasa. Itu bukan limai yastafir tapi limai yasa. Contoh masyur kan kamu pernah dengarkan ada orang nakal itu. Mumisa itu ya kira-kira lontek atau apalah. Dia datang pulang ketika melihat anjing ngelati pasir. Dia berpikir ini gawisan kayak saya. Kemudian dia turun ke sungai mengembiri mainum anjing itu. Kemudian Allah memaafkan dia karena itu. Pas itu di semua hadis riwatnya dia tidak pernah istighfar. Telah punya perilaku yang menjadikan dia diampuni. Banyak tidak seperti itu. Banyak. Makanya wayafiru madhu nadhalika limai yasa. Mayasa itu yang digedaki Allah. Bisa saja kalian ini sering istighfar tapi tidak dimaafkan Allah. Tapi telah punya satu perilaku yang cara Allah itu penting. Kemudian dimaafkan. Kayak Saharatu Fir'on itu dia tidak pernah istighfar. Tukang si Fir'e Fir'on. Dia diampuni Allah dikasih iman itu gara-gara. Dari orang Jogja. Dia sudah menutup. Dari itu pas mau duel. Duel. Mau duel. Aduh sikir. Itu lalat ini mendingin ya. Kalau ya Musa imma antulkiya wa imma an nakuna nahnul. Mungkin. Moga. Gara-gara ini didian Jogja ini. Dia ngapain duel. Mestinya tarung itu semakin cepat. Mengambil kesempatan semakin menang. Ini sudah jelas tarung. Tidak. Tidak. Aku pengairan itu simpati. Tidak. 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 Allah juga tidak terima kalau Nabi-Nya kalah sopan. Sehingga Allah memberitakan Musa. Dahlah sopan. Tidak. 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 aku guru. Padahal dia tidak kenal sama sekali. Cuma gara-gara ngomong-ngomongan tadi itu akhirnya terus pikirannya berpikirannya. Mereka harus mengenal sama sekali. Mereka gara-gara ngomong-ngomongan ngomong-ngomongan. Jadi makanya jangan putus asa. Makanya keliru sekali kalau kita bilang diampuni Allah, nunggu istighfar. Tidak. Tentu istighfar penting kita sepakat. Istighfar itu penting kita sepakat. Tapi itu tidak satu cara-caranya Allah untuk orang bisa diampuni. Nabi misalnya yang dikatakan. Orang sering istighfar sama kafilul yatim. Kira-kira surganya cepat mana? Cepat kafilul yatim. Meskipun tidak istighfar. Kalau istighfar terus tapi mudah di tera karuan. Tak jamin. Alamatnya mudah jelas. Alamatnya dekat-dekat di situ. Faham ya? Masih jelas. As-sakhi koribun minawah. Koribun minan nas. Baidun minan. Nah. Nah al-baqil. Baidun minawah. Baidun naljanah. Koribun. Nah. Jadi omadit itu ya dekat-dekat di situ. Alamatnya sudah setelah. Dekat-dekat dengan akal. Ana wakafilul yatim. KHT ini fil. Berapa? Apa semua yang dimaafkan Allah nabi nyebut syaratnya istighfar? Kebanyakan malah enggak. Orang alim misalnya. Makanya orang alim kalau jarang istighfar kamu enggak usah iri. Orang alim itu mulang tok. Itu langit bumi mintakan ampun. Wainal alimala astaghfirullahumman fissamawati waman fil ard. Khattal khitan fil bakhar. Orang alim itu otomatis dimintakan maaf oleh langit dan bumi. Sampai iwak di laut. Mereka jendirah aku sebab jarang istighfar. Aku sih istighfar bisa. Langit bumi. Mereka jarang istighfar bukan karena saya sombong. Memanfaatkan istighfar mereka. Dan saya yakin itu lebih manti dibanding istighfar saya. Koman fissamawati membawa Jibril, Mikael. Orang-orang keren. Makhluk-makhluk itu keren. Saya baru cari hadis yang ingin belajar. Tapi belum ketemu. Nanti kalau ketemu tak kasih tahu. Karena hadisnya yang saya baca masih wainal alim. Orang alim. Jadi agak ketat. Nanti kalau sudah ketemu wainal mutalim. Nanti dicari. Tapi pasti palsu kalau ada itu. Karena semua tagnya itu alim. Atau ya kamu alim dibanding yang dibawahnya. Semoga itu. Masuk apa? Jadi dibanding orang Papua kan alim. Saya ulang lagi. Ini penting sekali. Jadi latihlah. Jangan punya gerakan takfiri orang lain. Dianggap kafir orang lain. Dianggap kafir. Karena Allah tidak pernah mengusir berhambalnya. Meskipun apapun salahna dia. Kata Allah tetap Famin Hum. Apa? Famin Hum. Itu rujuknya ke yang depan. Jadi termasuk orang-orang yang saya pilih adalah Famin Hum. Zolimul Nafsi. Tetap dia di arena itu. Nisbatnya Islam ya tetap di area Islam itu. Meskipun yang. Ya kayak warga Indonesia. Coba. Warga Indonesia itu siapa? Yang terlahir di Indonesia dan ber-KTP. Berkultur keluarga Indonesia sudah. Nanti tentu yang bajingan tetap bajingan. Yang koruptor tetap koruptor. Tapi menjadi warga Indonesia apa terus keluar dari warga Indonesia? Tetap warga Indonesia. Kira-kira seperti itulah analoginya. Tetap Istofaena tapi tetap berstatus Famin Hum. Istofaena tapi rujuknya akan tetap Famin Hum. Iku setengah sangking Al-Ladhi Naf Taufaena. Mulai ngajih yang ternyata. Tapi itu tidak usah. Anud khawarit. Khawarit itu apa? Tidak mau. Sidi-sidi orang yang salah. Apa-apa. Lalu saya juga menganggul oleh Ong Dhalim. Semua orang sholaih menganggul oleh Ong Dhalim. Tapi ya dihukum saja. Misalnya dalam Islam ada Kisos, ada Khad. Ada Khadul Qadab, Khadul Sariqah. Ya hukuman ya hukuman saja. Tapi hukuman itu tidak bisa menghilangkan status. Ya sama seperti manusia tetap manusia. Meskipun apapun dia ya manusia. Ya tadi misalnya manusia itu siapa? Ya manusia itu ya manusia. Terus kamu bikin orang yang standar ideal manusia adalah yang berperilaku baik. Yang tidak pernah salah. Kemudian kalau Zai itu maling berarti tidak manusia. Terus Mbak Rani apa? Ketek. Tidak bisa. Makanya kembali lagi di Nuna, di Nul aja. Kamu bikin definisi manusia itu tidak usah seangkuh itu. Manusia ya seperti ini Manu. Ya ya sudah. Maling ya manusia. Orang soleh ya manusia. Orang sedangkan ya manusia. Lelaki itu apa? Yang punya alat kelamin penis itu lelaki titik sudah. Sehingga nanti warisannya ya dia lelaki. Sholatnya dia ya bergaya. Kamu tidak usah bilang gini, lelaki adalah yang cakep memimpin, yang maco, yang kuat. Jika kalau tidak seperti itu namanya perempuan. Terus kamu membolehkan yang seperti ini jadi makmumnya perempuan. Imamnya perempuan yang maco. Kacau nggak kalau agama nurti logika-logika itu? Nggak aja apa aja? Kacau. Lalu lucunya sekarang banyak kecerdasan yang mengarah ke sana. Makanya agama ini jadi kacau. Karena sudah ada di Nuna, di Nul aja. Agama ini agama ummi. Ya agama ini agama. Ummi kata Allah. Ummi itu lugu. Lugu itu polos. Jadi kalau orang polos misalnya gini. Ini apa? Kira-kira kalau jawab orang polos ini. Jam. Bagus kan jam. Jam itu apa? Penunjuk. Waktu ya sudah seperti. Tapi kalau orang engek. Ini itu apa jam? Itu barang murahan. Bulat kan oleh jawab. Kalau numpah mobil carry itu apa? Itu black melaku. Yang mobil itu alpat. Jadi kacau. Nggak boleh agama dibawa ke sana. Apa? Agama di sana dibawa ke sana. Nah itu maksudnya ahli sunnah apa? Wal-jamaah. Ketika Rasulullah menghentikan layu minu ahadu kumahattayu kibbali ahi. Orang kok diartikan ini? Orang iman. Jika yang menyala itu tidak iman tidak seperti itu. Cara mengartikan ahli sunnah? Wal-jamaah. Karena status itu tidak pernah hilang. Yang hilangnya kesempurnaannya. Paham ya? Kesempurnaan kita jadi manusia hilang karena kita maling. Karena jadi koruptor. Tapi tetap kita manusia. Kesempurnaan kita sebagai orang mu'min hilang kalau kita fasek. Tapi kita tetap mu'min. Paham ya? Makanya setiap hadis itu kata ahli sunnah, layu minu ahi imanan kehamilan. Apa? Dung. Dung? Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Aku kadang melok goblok. Aduh. Saya itu sering dididik sama bapak saya. Sukumpolongake itu melok goblok. Makanya bapak itu kalau ada orang pidato. Bapak kan tidak suka pidato juga. Tapi ya kerasa kadang-kadang. Saya pun kadang-kadang kerasa. Asal si ngutus pernah guru, pernah sepuh. Kadang kerasa. Bapak kan ada pengajian dia ngomongin balik dari bapak. Malah bingung. Kenapa ngomong apa? Aku semua ngomong bodoh. Aku enak-ngom bodoh. Happy. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kejati dirian itu tidak bisa hilang dengan standar keidealan. Yang hilang itu standar keidealan. Misalnya kita maling. Ya iman lah. Sebagai orang mu'min kok maling. Warga Indonesia kok kriminal itu iman. Tapi dia tetap orang Indonesia. Orang Islam tetap Islam. Meskipun dia asik. Sebab itu Allah menghentikan. Fahmin hum dolimul linafsi. Sebagian dari orang yang saya pilih. Dia adalah orang dolim. Ya dolim ya dolim saja. Jangan kamu katakan kafir. Ya dolim ya dolim saja. Dolim kira-kira maknanya kurang ajar. Kacau kriminal. Tapi kan tetap dia orang Indo. Paham ya? Tetap dia orang Islam. Tapi Islam yang dolim. Ya seperti saya sering cerita. Saya pernah ketemu orang alim melaku-melaku di Duben. Itu pilih tanggapan. Orang Islam ada kumat. Orang Islam ada kumat. Orang Islam ada kumat. Orang Islam ada kumat. Ya tentu oknum ya. Tapi dari orang alim tadi. Itu orang umat Islam. Islam yang kumat. Jadi orang Islam itu hanya dua. Umat Islam sama Islam yang kumat. Jadi kalau pas fasek ya Islam kumat. Kalau pas waras. Umat Islam. Ya sudah itu bolak balik. Ya jadi umat Islam. Jadi kalau di Jogja atau di Jakarta ada orang mabuk. Itu berarti Islam sang kumat. Kalau pas ngaji. Umat Islam. Tapi kadang orang yang sama ya kadang umat Islam. Dan Islam yang kumat. Dan Islam yang kumat. Ya sudah seperti itu. Nah nanti pas diambil Allah ya tetap statusnya dua tadi. Umat Islam. Dan Islam yang kumat. Jadi jelas ya. Jadi jelas sekali makanya orang khawarid itu. Kata Rasulullah. Syarul khalqi wal khaliqa. Ela elai makhluk. Itu orang khawarid. Karena. Dia menghilangkan status kejati dirian. Itu bahaya bagi kelangsungan negara. Negara maupun agama. Jadi misalnya kalau orang. Misalnya ada orang kriminal di Indonesia. Terus dianggap gak warga Indonesia. Terus mau dibuang kemana. Coba. Sama kalau semua orang Islam yang salah dianggap kafir. Terus selalu mau kamu buang kemana. Padahal dengan kamu katakan kafir. Artinya dia sudah gak wajib sholat. Orang kafir gak wajib sholat gak wajib puasa. Apa anda lebih ngeri? Karena dia gak berkewajiban melakukan ibadah-ibadah Islam. Berarti anda lebih rito dunia ini rusak. Misalnya Zahid. Karena megang patok kuburan. Atau melakukan dosa besar. Kamu katakan kafir. Setelah kafir dia wajib sholat gak? Tidak kan? Wajib puasa gak? Berarti kan malah jura-juran. Karena mendorong orang keluar dari ring permainan kesalahan. Tapi kalau kita katakan Islam. Kemudian kita bina. Kan ini jadinya aset. Dengan kamu katakan Islam artinya menjadi aset kan? Bandingkan kalau kamu katakan keluh. Keluar. Paham ya? Makanya Nabi ngerti kan. Allah Allah umatku itu apa? Khawarid. Karena ini bahaya. Bahaya bahaya. Negara juga gitu. Andai kan kita berpikir ekstrim. Yang melanggar negara gak warga Indonesia. Yang demo tidak warga Indonesia. Yang beda pendapat dengan pemerintah gak warga Indonesia. Negara ini habis. Kelangan sekat persen warga Indonesia. Ya biasa saja. Yang salah ya salah. Tapi tetap warga Indonesia. Kalau secara aturan hukum harus dihukum ya dihukum. Asal objektif, asal latin. Kayak misalnya santri saya. Yang santrinya Gusbak itu siapa? Ya pokoknya yang ngaji. Kamu gak usah pakai definisi ideal. Yang ngaji, yang faham, yang orang ngantuk, yang pintar. Yang ngerti. Yang ngerti. Yang ngerti. Yang ngerti. Jadi, yang benar itu. Yang santrinnya Gusbak itu. Ya, ngaji. Yang ngerti. Yang ngerti, ya pokoknya yang ngerti dengan uang ngauwoy. Ya semuanya, melep. Mereka paham. Yang ngaji, paham ya. Ngaji. di dalam kolam itu pokoknya tidak ada yang tegak malaikat itu orang ini tidak ada yang paham kalau malaikat itu ada yang terangki di salah satu pengirahan kita tidak jamin tapi bukan malaikat yang terangki orang malaikat malaikat awam masyur itu kan Allah punya sekian malaikat yang tukang mencari-cari tempat dikir hilaku dikir itu tempat-tempat halal haram tempat-tempat ngajir kalau orang Toreka ya tempat dikiridan oleh maknanya tapi kalau orang Fekih maknanya tempat diajarkannya halal dan haram setelah ketemu orang ngaji terus kata malaikat malaikat singapian halumu ila buh yadikum ini tempat kamu ini orang ngaji kemudian ada malaikat yang agak hasud tapi entah gimana hasudnya pokoknya bilang gini itu ada orang yang datang ke situ tidak niat ngaji nyari temannya kebetulan temannya itu ngaji maka ya Allah itu jangan masukkan kategori yang ngaji karena dia nyari situ nyari temannya kebetulan temannya itu ngaji tapi apa kata Allah hum al-kawmulayasqa bihim jali suhum asal melok gabung tak sepura kata Allah hum al-kawmulayasqa bihim jali suhum mereka adalah kaum asal ikut duduk saja ikut nimbrung duduk saja dengan niat yang macam-macam tetap tak ampuni kata Allah tidak penting niat ngaji ku hiburan alternatif dibangling ngomah sumpek ngadepi bucu tidak penting sepura kata Allah menikmulayasqa bihim jali suhum sah cuma tidak sem tidak dihilangkan status mu'minnya masa orang Indonesia kalau maling tidak orang Indonesia kamu buat kemana ya tetap dia orang Indonesia meskipun tidak ideal sebagai warga Indonesia tapi tetap orang Indonesia Indonesia jelas ya jadi orang yang itu berstatus tapi tetap tetap orang-orang pilihan karena kita alhamdulillah apapun fase kita dipilih Allah menjadi orang Islam dan kita dengan segala kekurangan kita tetap dipilih Allah menjadi muslim kalau tidak mau muslim muslim pembawa jalanan tidak keren saya jelas kenapa jelas dong ya alhamdulillah ayo kok pinter maksudnya ben kulino mikir ben urep itu tidak geloyar geloyar raja wakal semakanya goblokku barokah karena saya itu kenapa kalau tahu goblok barokah itu gini satu supaya saya tidak takabur saya akan kecelok mengalami takabur dua orang goblok tidak pinter kalau orang naik 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 jambeyan 17 Agustus panjat pinar itu kan nilainya hanya berapa yang di atas kira kalau di sini berapa nilainya kalau di uangkan satu juta ada satu juta bagi penonton itu kan gini goblok demi duit satu juta gerebotan berapa yang di atas di lakon goblok banget jari yang di atas melok tapi yang di atas seneng tapi melok ragel di atas 1 juta tidak ada wangi orang goblok seperti itu jadi orang ngalim saya mengalami menghindari barang angel itu satu kepintaran berarti orang bodoh adalah pindar jelas ya jelas ya alhamdulillah makanya aku lalu kadang pindar karena kamu tahu ngalim itu menghindari barang sukar itu pindar berarti orang bodoh itu pindar tapi pindar dalam kebodohan harus respect dia tahu ngapalah koran ngapalah hadis ngapalah mau jalan suatu yang ngel harus dihin dari mungkin dari barang ngel adalah kepintaran jadi kadang-kadang aku pindar kok bisa dia tahu barang sulit kok dikejar itu kan satu kebodohan bisa unimu dan aku syukur bodoh yang syukur karena ternyata punya sisi kepintaran juga dalam kebodohan kita ada sisi apa kepintaran Allah itu siapa Allah itu ahalana daral muqamati min fatli Allah itu rupanya ahalakang manggona sepolatina yang kita daral muqamati yang omah yang jadi gunian yang omah rumah yang jadi gunian min fatli krono semua ini kita di surga nanti berstatus lamanya lama itu semua karena fadlnya Allah karena amal kita tidak cukup makanya rasulullah pernah ditanya ya rasulullah betul orang surga masuk surga karena amalnya tidak karena fadlnya Allah saya berkali-kali cerita dalam kitab kitab tasawuf diterangkan ada seseorang yang tidak pernah maksiat hidupnya to'at kemudian ditanya sama Allah kamu masuk surga karena apa saya tidak pernah kamu di sini 80 tahun kamu tidak apa-apa di surga berapa 80 tahun si abid tadi protes katanya surga itu selamanya lama iya kata kamu karena amal kamu di dunia hanya 80 tahun berarti surga kamu 80 tahun karena kamu menganggap surga karena amal kamu fair kan amal 80 tahun surganya tapi kata surga itu selamanya lama itu fadlku itu tidak ada habis nya kalau amal kamu ada habis nya terus kata orang tadi jadi orang itu harus pakai logika makanya agama ini cerdas tidak punya sanat lalu gunanya amal apa kalau kita masuk surga mergo fadl pengiran buca kok geblek gendeng campur tidak disanat kita ini punya sanat dari guru kita kalau semua surga ada unsur fadlnya Allah meskipun kita ngamal karena tadi kalau karena amal kita amal kita tanya soleh solam walau pulau tahun itu yang soleh terus abg puber pacaran jadi balik selamat kalau kalau kita ngakui tuanya di duang dutan gede gede sunah rasul coba kewapir suwi bareng islam manjaran sudah dibalik banyak artinya tidak 80 tahun total kita jadi orang apa soleh mustafa tetapi soleh lagi kayaknya usuk 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 numpak tril gaul untung rung harley nah kalau karena amal kita berarti kita di surga hanya 80 tahun terus kata Allah tapi kata surga selamanya lama yang selamanya lamanya itu fadl saya anugerah saya itu tanpa batas makanya kita tetap yakin kita seperti ini nanti di surga Allah seperti nas disini Allah di ahal lana darul muqam timin fadli bukan karena amal tapi moh min fadli bahwa amal kita itu ikut dipertimbangkan iya tapi termasuk yang dipertimbangkan bukan segala-galanya yang paling menjadi abadi di surga adalah fadli Allah karena fadl dan rahmat Allah itu yang tidak terbatas ayat Allah yang 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 di yang di di fadli sesuai kelas masing-masing sesuai apa? kelas masing-masing seorang kuapak melarati menumpang apat ngelohon itu tawabrak, berikutnya saking dendam ini, rapat, numpak, numpak, temblok di jurang berikutnya, berikutnya, bawa, 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 bawa saking dendam ini, saking dendam ini, tidak masalah suara gue aman, wajib rusa ini, saya menyebut yang kedua atau BUI yang ada yang ada yang awal akhir, sering, kelasnya, menurut saya dan yang ada yang luku, maksudnya, yang ada yang diatap, apa yang diatapnya, berarti benar-benar akhirnya, itu yang ada yang repot, yang ada yang diatap, yang ada yang diatap, orang-orang kafir itu pasti masuk neraka, maksudnya kafir, dengan definisi, yang berikutnya, mati alal kufri. Kalau masih di dunia kamu tidak bisa menfonisi A, C, B pasti kafir. Karena finalnya adalah di Husnul Khotimah atau Su'ul Khotimah. Maka status sekarang, status sekarang. Kita dikatakan mu'min ya sekarang. Yang sedang kafir ya sedang kafir. Bisa saja yang sedang faseq nanti mati soleh. Yang sedang soleh nanti mati faseq. Makanya kita tidak berhenti doa ya muqallibal kulub tabbit qaldi ala dinik. Karena kita tidak pernah tahu. Makanya status kafir ya wa ma'atu wa hum kufar. Sebagiannya teman wa ma'atu wa hum kufar. Status yang permanen adalah dalam keadaan mati dia dalam keadaan kafir. Tapi kalau masih di dunia gini tidak jelas. Makanya saya sebut ya. Kalau kita harus toleransi sebagai warga Indonesia kalau kamu orang alim toleransi atas nama agama. Karena yang sedang kafir pun tidak jaminan selalu kafir. Jadi kita tidak perlu musuhan. Karena memang semuanya tidak mesti. Ya itu kalau atas nama agama. Kalau atas nama negara ya memang kita berkawan atas nama sama-sama bangsa Indonesia. Kalau atas nama agama ya memang tidak mesti juga. Bisa saja mereka khusnul khotima. Kita tidak pernah tahu. Makanya Allah terbilang wa ku lulina siapa khusnah. Dengan siapapun yang baik. Soal tidak diperangi kita perang. Kita berkutipi orang kafir. Tapi sampai dibaca orang islam. Ya males. Tapi menengah itu sembelan. Soal itu kan bab sial. Bab mempertahankan apa di? Diri. Itu tidak harus dengan orang apa? Kafir. Misalnya ada penjahat mau membunuh istri kamu. Kamu tentu dibolehkan islamlah melawan. Faham ya? Makanya di kitab-kitab diterangkan ada bab di mana harbi-harbi itu kafir yang melawan kita. Itu boleh kita lawan. Tapi kata sara-sara itu tidak harus kafir. Dalam konteks apa? Kita mau digarung orang atau istri kamu mau dipergosa orang ya kamu wajib melakukan perlawanan. Jadi tidak adhifat anil nafsi. Makanya Nabi yang mengkutipi bahwa syahid. Jadi itu kan disiplin fakir. Makanya ngaji ya. Makanya tatu soleh juga gitu. Orang soleh yang sedang soleh gak boleh kumalu huruf saya saja su'ul khatimah. Kita punya cerita banyak. Misalnya Khalid bin Walid Wahsi. Itu kayak apa Nabi bencinya sama Wahsi? Karena pembunuh Syahid Hamzah. Tapi dia mati khusnul khatimah. Sa'alabah yang punya gelar merpatinya masjid karena selalu itikaf malah su'ul khatimah. Kita tidak pernah tahu. Dan tidak pernah tahu itu bagus. Karena menjadi mawas diri menjadi tawadu. Tawadu itu ekspresinya macam. Boleh ada ya ulama yang ini cerita aja ya. Ada ulama yang mau dicucup. Alasannya didik santri atau masyarakat biar urmat sama orang alim. Itu ya benar. Ada ulama yang gak kereso dicucup. Alasannya saya sendiri untuk melawan ujub saya. Keangkuan saya. Kesombongan saya. Ini namanya istihad. Boleh. Bebas orang boleh. Kenapa? Istihad. Abdur bin Mas itu gak seneng punya santri. Derehnya dia. Karena kata beliau. Dilatan ditabek. Wafid Nathaniel Mabuk. Yang derehnya itu hina. Dia khawatir aku mau luhur apa. Ya kalau kelamaan di daerah itu kan aku mau luhur. Kadang gak rokok ira gelam. Ada yang gak wakna. Bahkan nyumet ira gelam ada yang nyumet. Banyak film geng Cina. Geng Cina kan bodoh kan. Kadang ini bangga. Kenapa geng Cina kok? Tapi banyak juga ulama yang mau. Biar gue hiling-hilingan di dek. Gak apa-apa. Semua itu istihad. Kenapa? Semua itu gak apa-apa kita. Makanya saya itu ya kadang salaman. Kadang enggak. Karena istihad kita banyak. Uwais Al-Qarni itu gak mau salaman. Bukan karena dia menolak salaman. Dia takut kalau ada tradisi begitu. Orang dicucup-cucup terus sombong. Itu juga bahaya bagi yang dicucup. Tapi ya salaman tetap sunat. Kita tetap yakin salaman itu sunat. Karena mendidik anak atau masyarakat. Hormat sama orang alim. Tapi kalau itu terlalu masif. Nanti orang yang abal-abal menjadi keangkuh. Keangkuhan. Duh. Lihat orang yang menolak nyucup aku kabel. Keren gak? Keren apaan ini? Soalnya jenis yang ditembun rokok. Aneh-aneh. Enggak ada yang keren di dunia. Yang keren adalah. Makanya Salman Al-Farisi ketika dia sukses menaklukkan Persia. Itu mau syukuran. Kata Salman Al-Farisi. Enggok dong. Kalau saya nanti masuk surga. Saya mau syukuran. Tak untung. Saya juga punya rencana. Syukuran di surga. Nanti tak untung. Dan enak kan gak usah biaya untung. Pesta besar-besaran. Banyak seneng dugem-dugem. Ini ada yang ada maksiat. Sekarang ada babanmu. Widadarimu. Biar apa yang widadari? Biar apa? Biar apa? Biar rencana. Biar apa? Biar apa? Biar apa? Biar apa? Nanti tak untung. Saya punya rencana. Sekali masuk surga. Biar syukuran besar-besar. Saya tak udang raun. Berarti ini merokok. Tapi aku yang udang aku raun. Biar kelas. Biar aku raun. Yang kelas wargamu raun. Kata Salman Al-Farisi gini. Kamu gak usah muji saya. Kan dia dipanggil Ya Karim. Kamu orang terhormat. Kata Salman Al-Farisi. Indakholtul jannah fa'ana karim. Wa indakholtun nar fa'ana la'im. Jadi sangking sopanya as-sahabu rasulillah itu ada yang dipanggil Ya Karim aja gak mau. Tunggu dong ya. Panggilan itu sematkan saya nanti ketika saya masuk surga. Kalau saya masuk surga fa'ana karim. Saya bersatu seorang mulia. Tapi nanti kalau saya masuk neraka fa'ana la'im. Saya orang yang terhina. Jadi dulu as-sahabu rasulillah seperti itu. Terus ada ulama yang melawan nafsunya macem-macem. Misalnya saya. Saya milih jarang ada suanan. Saya dapat senang banyak santri suanan. Tapi bukan karena benci enggak. Karena saya takut sebagai orang yang sangat terhormat. Saya ngaji di mana-mana suka yang gak usah pakai kursi. Aku hiling-hilingan kalau saya dan kamu setara. Saya sebenarnya bisa aja minta kursi tinggi kayak ketua MK. Banyak kan? Ngaji Nisra Pati ngalim. Kursi yang the world. Santri ini yang ngisar gue. Ini kayak pukuhin terpintar. Jepulnya kitabnya makanan benerakonangan. Sang rahsia. Pohong modus. Ya tapi tidak suhu tunnya. Tapi ada yang tenang. Tapi kalau saya cara berpikir sederhana. Kita kan sama-sama umat rasu. Lillah. Sudahlah haddin sahabat. Luarankan kamu sanggup moco kitab. Gendinan ramah salah. Kadang ada yang moco. Aku ngerungok no. Kadang aku moco. Gak apa-apa. Tidak ada yang wani. Tapi sekali salah tak lorot. Jadi dulu sahabat itu biasa. Ada yang cara ekspresi. Tawa itu kayak Wes Al-Qarni. Gak mau salaman. Karena takut dicucuk. Ada yang suka salaman. Karena mendidik. Banyak cara mereka melawan nafsunya sendiri. Melawan apa? Nafsunya. Istri saya itu dari keluarga pondok Jawa Timur. Itu dulu eskal sama saya. Janggal. Karena anak saya kalau mau jajan itu saat tidur pun dibangunkan. Papa bangun. Saya minta uang. Itu ya sampai sekarang begitu. Istri saya itu eskal. Janggal. Karena janggal kan ada Jawa Timur sopan sekali sama orang tua. Tanya saya. Karena dia keluarga orang terpelajar. Tanya. Kenapa itu dibiarkan? Saya jawab saya. Ya kalau tidak minta saya nanti minta mbak-mbak atau kangkang. Orang yang paling harus di ngel-ngel anak itu orang tuanya. Sehingga yang paling harus diganggu anaknya ya orang tuanya. Sampai sekarang anak saya berani minta mandi saya. Gendong saya. Kalau orang tuanya saja tidak siap di ngel-ngel. Tahu tahu apa kata dunia. Kan aneh. Nah. Itu ajarannya bapak. Saya dulu bapak sugeng itu biasa jagoan sama bapak. Ya biasa misalnya saya harus suka kalau makan makan. Ya ceng tuku. Zaman itu pakai motor. Pakai sepeda menteri. Biasa sama bapak ke pandangan. Saya sampai sekarang sama anak-anak saya akrab. Karena pikirannya orang tua saya dulu ajarannya. Yang paling berat di ngel-ngel anak ya. Orang tua. Ini kan tidak fair. Kita sebagai orang tuanya digugah. Tidak terima. Kondusih tidak terima. Kondusih tidak terima. Kondusih tidak terima. Orang lain disentak suruh nyawihi. Dan orang lain itu pembantu hanya karena kamu gaji. Kamu gaji seberapa. Hubungan anak dengan pembantu itu kan karena uang. Kamu ingin berbasis hubungan hanya karena. Itu goblok sekali. Hanya istirahat terima. Jadi ini bukan berarti saya bikin konsep begitu ya. Ini cerita saja. Banyak guru-guru kita termasuk orang tua saya. Kalau mengajarkan gitu. Tapi ya tentu ada orang yang mengajarkan anak roleh gugah. Wong tuanya pas turuh. Ya kalau pas turuh ada alternatif ibunya tidak apa-apa. Kalau tidak ada. Ibunya juga tidak ada. Terus alternatif orang lain kan buruk sekali. Kalau alternatif orang lain. Lain. Tapi orang tua kita kadang kesewahan oleh didik adab berlebihan. Sampai anti ilmu. Ya itu tadi didik adab tapi anti. Oh di gugah orang tuamu. Yang turuh di gugah. Akhirnya nyawihi minta tonggok. Pernah bulik budi yang kadang nyawihi mereka sendiri susah kan. Tidak punya uang. Kan terjadi kacau. Demi adab tapi menghilangkan ilmu. Tidak boleh. Nomor satu itu ilmu baru adab. Coba orang paling berat dingil-ngilu anak harusnya siapa coba. Orang tua. Jadi mesti ini pas kita turut juga ya santai wajah. Ini sudah tepat. Nah kecuali yang lama. Artinya yang lama itu. Sudah jajan minta lagi. Minta lagi. Itu kan ada ukurannya. Tentu ada apa? Ukurannya. Tapi kalau di awal lima roh. Jajan hari pertama. Di hari itu. Memang jajan pertama kan tidak dolem. Kecuali minta yang ketiga keempat. Itu baru mungkin salah. Akhirnya istri saya menerima konsep Allah saya. Sekarang ya menerima. Sampai sekarang saya. Saya biasa misalnya. Habis mengajar dari sarang. Atau mengajar dari kudus. Baru datang anak saya. Rewel minta jalan-jalan. Ya saya turutin. Karena menurut saya yang paling harus kangilan demi anak adalah orang. Orang tuanya. Bukan orang lain. Padahal saya punya santri. Kalau mau keren-kerenan saya punya semuanya. Tapi itu kan tidak hukumnya Allah. Keren itu kan hukumnya manusia. Jadi santri. Terus dia ini berhak mengkongkong. Ini kan hukumnya manusia. Hukumnya Allah ya tidak ada. Hukumnya Allah ya orang tua sampai anak-anak sampai orang tua. Hukumnya tidak ada yang manusia. Yang penting. Kuan Fusakum wa'alikum. Nah, orang lain santri. Kaum bareng orang lain. Gaya-gaya yang mau keren. Ini umat saya harus dihitung. Apa-apa. Tidak ada dalam Quran yang ada. Kuan Fusakum wa'alikum. Jadi yang penting hubungan orang tua anak. Orang tua anak. Baru orang lain itu. Waila adin akhohum. Sudah. Ya itu. Itu yang kedua ketiga. Tapi ilmu ini sudah banyak yang hilang. Makanya banyak yang mau keren. Bocah rasopan. Wah aku yang nyoboh yang dinti. Wengkut dia aku. Anakku dia rasopan. Ya bapak dia rasopan ya. Karena mendahulkan orang lain. Ngalahkan anak. Ketika anaknya rasopan. Jadi ini ngeremeng apa. Memangnya dia rasopan. Coba hukumnya Allah dan Rasul. Ketika mendahulkan orang lain itu. Dalam status hukum Allah dan Rasul. Dia sudah tidak rasopan. Ada dosen wajar mahasiswanya. Dengan segala arkitulukasi terbaik. Kemampuan ter. Bareng orang anaknya sampai rasa-rasan. Ya gitulah baca sendiri di buku. Ya gitu. Karena di kampus dapat gaji. Nampai anaknya rantuk. Banyak orang mulang. Marpe wongakai so tenanan. Mulang anaknya ratananan. Mereka mulang wongakai diapresiasi. Nak mulang anaknya kadang tinggal dolanan kadang. Itu tidak benar. Tidak seperti itu. Islam mengajarkan. Islam mengajarkan. Nomor satu. Ku anfusakum. Wa ahlikum. Jaga diri kamu dan keluarga kamu. Makanya Rasulullah itu mengajari sholat. Hasan Hussein diajarin sendiri. Jujurnya. Diajak kemeceh. Diajarin. Sipun ya diberi hanya sebagai seorang anak. Numpai nabiya dibiarkan. Tapi diajari kebaikan. Diajari sendiri. Sampai Syed Hasan nomor 8 tahun. Sudah menjadi rawi hadis. Karena memang diajari sendiri. Rasulullah. Apaya apa. Kalau sekarang enggak. Kiyai cilik. Anak di Pasrano candalem. Terus enggak mau. Tahu. Juga si Ibed itu Pasrano pembantu. Barang anaknya akhlaknya kalau pembantu. Ngamuk. Memangnya yang bikin itu siap. Yang memulai. Siap. Nah hukum-hukum begini itu harus kita mulai tegakkan. Ya kayak dipanggil Ya Karim. Kita termuliakan itu sampai berapa. Banyak kan dulu orang mobil aja dibukakan. Yang beli kecekel KPK. Pas mulia. Masya Allah. Buka mobil. Ya lah tau. Ngerti-ngerti kecekel KPK. Kayak sama. Yang belinya. Yang beli kecekel KPK. Yang belinya. Yang belinya. Yang belinya. Benar. Makanya saya ngikutin. Madab Salman Al-Farisi. Saya sudah niat. Syukuran besar-besaran. Tak jamin. Tak undang. Tapi daripada saman konangan. Enggak di situ. Mendingan enggak ya. Karena kalau ada undangan. Nanti kelihatan. Siapa yang di dalam. Dan siapa yang. Di luar. Enggak usah ya. Enggak usah. Takutnya enggak ada di situ. Malah. Maring yang nganes. Kecuali enggak ada di situ. Malaikat itu enggak ada. Enggak ada di kelas jenengan. Tapi mungkin di bawah ada. Alhamdulillah. Kalau gitu. Mau bedoh apa? Kelas. Tapi enggak sih. Ini suaranya. Ini rokok. Inna lillah. Wainna ilaihin. Tapi semoga malaikatnya hanya jawab gitu. Enggak ada. Kalau di kelas ini enggak ada. Mungkin di. Bawahnya ada. Tapi nanti pengurusnya enggak mau. Pengurus warga itu. Enggak bisa ini. Kalau beda kelas. Harus pakai visa. Karena lintas. Negara. Ya jelas ya. Jadi kata Salman Al-Farisi gimana? Jangan panggil saya. Ya karim sekarang. Kalau nanti saya masuk surga. Fa'ana karim. Wa indahkaltunar fa'ana la'im. La'im itu terhina. Nah kalau semua orang berpikir begitu. Kan semuanya tawaduk. Semuanya ada kumalu. Ya karena dunia ini enggak pernah jelas. Makanya nabi yang nabi saja berdoa. Ya muqallib al-kulub. Tepit kolbi alati. That yang membolak-balikkan hati. Karena kayak apa kita mencintai Indonesia. Mencintai masyarakat Indonesia. Tapi kayak apa kalau kamu sudah datang ke Singapur. Rawang Singapur dinamis. Terus gerutu. Orang Indonesia itu pemalas. Enggak kayak orang Singapur. Dinamis. Maju. Tapi kalau nabi di Singapur enggak gelap. Tapi di Indonesia menjadi gerutu. Orang Indonesia enggak kayak orang Singapur. Cara aku enggak mencintai. Kalau nabi di Indonesia enggak usah nabi di Indonesia. Kalau nabi di putih. Islam Indonesia enggak mutu. Di Timur Tengah. Juban semua. Gini-gini. Kalau ada orang goblok. Resolah ngaji Juban. Ya di neradri. Gobok Juban. Anggel. Nggak debi wang itu wanggel. Lalu sekolah biaya. Ini biasa wang. Kalau jenis biasa. Soalnya ngaji-ngaji. Wang turu-turu. Soalnya mangan-mangan. Itu biasa wang. Dinuna dinul aja. Agama kita. Agamanya orang nugu. Yang penting hubungannya dengan Allah. Supaya sial bahwa kita yakin. Hidup kita namun bergantung. Bia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita selalu nyifati Allah. Ni'mal maula. Wa ni'mal nasir. Selagi Tuhannya Allah. Pasti kita ditolong. Apapun kondisi Indonesia. Tuhan kita tetap Allah. Tetap ditolong. Kita pernah keluar dari penjajahan Belanda. Tragedi BK. Ya apa saja problem kita pernah keluar. Karena Allah. Tuhan kita. Ni'mal maula. Wa ni'mal nasir. Sudah. Iktimannya sama Allah. Jangan pada yang lain. Yang lainnya itu hanya aturan bernegara saja. Kita butuh presiden. Butuh macam-macam. Itu aturan bernegara. Tapi kesejahteraan kita. Tetap Allah. Ni'mal maula. Karena kalau Allah yang gak berkenan. Jawa dihilangkan. Les. Lewat ikuifaksi. Selesai. Selesai. Atau meteor satu jatuh. Selesai. Makanya Allah selalu mensifati dirinya. Saya yang memegang langit bumi. Saya yang mengatur langit bumi. Beberapa bedah langit gak jatuh ke bumi karena saya. Kata Allah. Inna wahayum sikus samawati wal ardo. Andazula wa la'in zalata in amsaka huma min ahadim. Kalau sistem alam langit itu hancur. Semuanya hancur. Tapi kita enggak. Kadang-kadang membayangkan dunia gak hancur itu. Kalau kestabilan negara. Negara tak stabil. Kalau alam gak stabil. Mau apa? Semuanya agak koruptor. Semuanya adil. Tapi digunjang-gumpah tetap selesai. Selesai. Digunjang. Likwifaksi tetap selesai. Makanya Allah selalu mengingatkan kita. A amintum manfis sama yakhsifabikumul ardo fa'idah hiya tamur. Kenapa kamu merasa aman di bumi? Bumi ini setiap saat bisa likwifaksi. Karena bumi itu potensinya pecah. Tapi kalau kita ingat gitu kan akhirnya bergantung sama Allah. Sambil bernegara secara benar. Bertetangga secara benar. Susahnya apa sih hidup benar? Hidup benar itu nemat. Kalau kita ingatkan hati huruf. Susah. Mengerti masalah. Ini yang pengairan. Ini yang kita ingat. Sudah selesai.